Dan kita tahu sangat dianjurkan untuk perpuasa asyura. Itu termasuk satu amalan yang sangat dianjurkan dan disunnahkan dan Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Dan ada kisah atau alasan kenapa dianjurkan puasa asyura. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Medina, Rasulullah SAW melihat orang Yahudi berpuasa dan Rasulullah SAW bertanya. Apa ini kok kalian puasa? Kata orang Yahudi, ini bagi kami harian mulia, harian agung. Karena Allah SWT selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari basukan Fir'aun. Dan Allah tenggelamkan mereka dalam air laut. Makanya kita syukuri hari keselamatan Nabi Musa dan kita puasa. Kata Rasulullah SAW, Kami lebih mulia, lebih fantas, lebih layak untuk menagungkan dan memperhatikan Nabi Musa. Artinya kami umat Islam lebih dianjurkan untuk mencintai para Nabi-Nabi sebelumnya, diantaranya Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan. Walaupun kejadian itu sudah di siang hari, Tapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk perpuasa hari itu. Kalau sudah puasa, ada yang puasa hari itu, misalkan kebetulan lagi puasa, Rasulullah SAW memerintahkan lanjutkan. Yang bukan puasa, malah Rasulullah SAW juga memerintahkan perpuasa. Itu satu kejadian pertama kalinya. Dan ulama menambil pendapat puasa Ashura sebelum adanya puasa Ramadhan, Itu termasuk hukumnya wajib. Baru dinasak hukumnya dengan puasa Ramadhan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Saya memohon kepada Allah untuk umatnya supaya puasa Ashura ini bisa mendapatkan ampunan dosa satu tahun. Kalau puasa Arafah kan dua tahun. Tahun lalu sama tahun berikutnya. Kalau puasa Muharram, Sepuluh Muharram adalah puasa atau Ashura, Puasa yang menhampuni atau menhapuskan dosa satu tahun. Selain puasa Ashura, Rasulullah SAW bersabda, Afdalus siyami, Ba'da Ramadhan, Siyamu syahrillahi'l-muharram. Sebaik-baik puasa, Sesudah puasa Ramadhan adalah bulan Muharram. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat, Sebanyak-banyak Rasulullah SAW buasa selain Ramadhan ada dua bulan. Bulan Syahban sama bulan Muharram. Banyak puasa Rasulullah SAW di dua bulan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik puasa sesudah Ramadhan, Artinya selain Ramadhan, Bulan apa? Bulan Muharram. Berarti puasa Ramadhan atau puasa Muharram tidak semestinya di Ashura saja. Tapi karena bulan Muharram termasuk sebaik-baik bulan sesudah Ramadhan untuk berpuasa, Makanya dianjurkan untuk berbanya puasa di bulan Muharram.